Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Sangat spesial bagi kami Beliau bukan orang biasa Bagi kami beliau adalah orang luar biasa Karena ada amanah yang sangat besar yang diemban oleh beliau Yakni bagaimana peningkatan perekonomian di Jawa Timur Hujusnya dan di Madura Karena beliau berasal dari Madura Ada di bundanya Beliau adalah ketua komisi BDPRD Jawa Timur Bapak Ali Adi Mustafa Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Ketua, kalau kita mengamati dari beberapa media sosial Pak Ketua sering mendampingi Ibu Gubernur nih kemana-mana Dan temanya adalah misi dagang Apa itu misi dagang Pak Ketua? Baik, terima kasih Mas Frenky Kepala Biru Radar Madura Siap Yang masih muda dan enerjik Tentu saya berharap kepada Radar Madura Senantiasa mengawal informasi-informasi yang jujur dan aktual Dan berkewajiban juga mengawal program-program pemerintah Salah satunya adalah Bagaimana Jawa Timur bisa membangkitkan kembali ekonomi Pasca Covid-19 Seperti Mas Frenky tadi ditanyakan Sampaikan bahwa Jawa Timur ini ada salah satu program pemerintah Jawa Timur yang namanya misi dagang Misi dagang itu biasanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada provinsi-provinsi lain di Indonesia Ada kolaborasi dan sinergi antar Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi lain di Indonesia Tidak semata-mata hanya kerjasama urusan perdagangan Tetapi juga bagaimana di misi dagang itu Pemerintah Jawa Timur mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas Bahwa Jawa Timur punya ini loh Produk ini dan seterusnya dan seterusnya Sehingga misi dagang itu juga salah satu menjadi salah satu media informasi kepada masyarakat secara umum Untuk menyampaikan bahwa di Jawa Timur memiliki program Memiliki produk UMKM Salah satunya itu Mas Frenky Jadi UMKM kita di Jawa Timur ini kan luar biasa ya Salah satu yang bisa menopang bangkitnya ekonomi Jawa Timur hari ini Ya tentu salah satunya adalah UMKM Nah ini perlu kita promosikan kepada masyarakat luar Tidak hanya masyarakat Jawa Timur Salah satunya ya itu tadi Pada misi dagang itu biasanya pengusaha kita UMKM kita di Jawa Timur dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM di provinsi yang kita tuju Akhirnya kita berkolaborasi dan seterusnya dan seterusnya kerjasama Sehingga dua provinsi ujung-ujungnya sama-sama saling diuntungkan Oke Adanya promosinya akan lebih luas ketika nanti ada kerjasama Nah itu yang saya maksud Jadi promosi lebih luas apalagi Mas Frenky Jawa Timur ini punya kantor perwakilan dagang Ada kurang lebih 15 kantor perwakilan dagang di luar provinsi Jawa Timur Itu juga salah satu fungsinya Fungsinya kantor perwakilan itu menyampaikan kepada masyarakat umum Bahwa Jawa Timur ini punya produk unggulan seperti ini UMKMnya begini dan seterusnya dan seterusnya Kalau ditarik ke Madura ini Pak Ketua Apakah ada produk-produk di Madura yang kemudian layak saing dengan provinsi lain Pak Ketua Ada, ada Mas Jadi melalui dinas-dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Itu semua sudah apa namanya Berkoordinasi dengan dinas perindak Jawa Timur Tentu produk-produk di masing-masing kabupaten di Jawa Timur ini Yang unggulan itu sudah masuk di sana Masuk di salah satu misi dagang itu Nah kalau misi dagang ini kan sudah di finish Pak Artinya ini sudah pasca produksi Produksinya sudah ada kemudian dipasarkan ke daerah-daerah lain Nah bagaimana untuk mendorong di produksi atau praproduksinya Apakah ada program-program Pak Ketua Selama ini yang kita lakukan provinsi Jawa Timur Pertama Mas Frenki tentu melalui pelatihan-pelatihan Karena masyarakat kita ini kan juga butuh dibimbing, butuh dilatih Dinas berbagai macam dinas di provinsi Jawa Timur Salah satunya misalnya dinas kooperasi Yang menangani UMKM itu Itu turun memberikan penampingan pelatihan masyarakat Sehingga masyarakat diajak untuk bisa membentuk sebuah UMKM Sehingga akses pemerintah untuk bisa memberikan pendampingan Bantuan modal Tentukan harus melalui UMKM Nah ini sudah kami lakukan Artinya tidak diberikan kepada perorangan pembantuan itu Tetapi melalui UMKM yang sudah ada Ya tentu karena faktor usahanya gitu loh mas Karena produk ini kemudian masuk di UMKM Maka ini butuh dibantu modal Nah ini sudah kami lakukan selama ini Pak Ketua ini kan kita menyampaikan informasi kepada masyarakat Bahwa di Jawa Timur ada program penampingan Ada juga suntikan modal Bagaimana cara mengaksesnya gitu lah Nah ini salah satu tugas media Termasuk apa namanya radar Mandura Sehingga satu sisi media ini menyampaikan informasi yang aktual dan akurat Tapi pada sisi lain media juga punya kewajiban untuk mendampingi masyarakat kita ya Untuk bisa menyampaikan bahwa ini loh ada program pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang namanya UMKM misalnya Kemudian bantuan mendapatkan bantuan pinjaman modal dengan bunga yang cukup rendah Terus caranya seperti apa Ini tentu media juga harus bisa membantu itu Salah satu caranya itu tadi mas Frankie Harus berbentuk UMKM Berbentuk UMKM yang sudah punya izin Nah nanti disitu ada yang ngurusi semua Ada izinnya, sertifikatnya, dan seterusnya Itu dinas Kalau itu urusan gampang Saya mengimbau kepada masyarakat jika ada kesulitan dalam urusan perizinan kemudian sertifikat Silahkan laporkan saya Akan saya advokasi itu Karena itu hara ya Cuman memang kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu informasi itu Nah ini yang perlu kita sampaikan Jadi ada satu desa misalnya punya satu kerajinan batik misalnya Nah ini bagaimana bisa masuk di UMKM itu tadi Jadi tidak semata-mata hanya bisa memproduksi batik Kemudian dijual selesai sampai begitu Nah melalui UMKM inilah Semacam ada pintu lah dari pemerintah Untuk terus diadvokasi oleh pemerintah Diiklankan juga oleh pemerintah kepada daerah-daerah lain di luar Jawa Ini kan kalau berbicara UMKM Usaha kecil menengah dan mikro dan menengah Ini biasanya ada beberapa kendala ketua Satu misalkan di permodalan Permodalan teratasi ini pasca produksi dipromosi Yang ada kendala Apakah ini juga difasilitasi kendala-kendala ini oleh Solusi fasilitas itu ada mas Nah ini yang perlu disampaikan tadi Salah satu itu pendampingan itu Pendampingan melalui pelatihan Kemudian pinjaman modal Dengan bunga yang sangat rendah Semua ada itu fasilitas itu tinggal bagaimana Mengaksesnya Masyarakat kita ini mengaksesnya Saya rasa selama sudah prosedurnya oke Tidak ada alasan untuk mempersulit itu Artinya siapapun yang mempersulit komisi B siap mengadvokasi Dan itu kebetulan memang ada di mitra saya Jadi kaitannya dengan pinjaman Modal dengan bunga yang sangat rendah Misalnya ya kita di Biru Perekonomian Jawa Timur Itu mitra saya Dinas Koperasi di saya Perdagangan perindustrian di komisi B Jadi tinggal bagaimana kita berkoordinasi saja sebenarnya Siap Ini sangat penting bagi masyarakat Madura Khususnya para pelaku MKM Kita punya wakil rakyat yang menduduki jabatan strategis di DPRD Jawa Timur Komisi B Bahkan beliau menjadi ketua di komisi B tersebut Maka ketika ada persoalan apapun yang berkaitan dengan perekonomian Perizinan Dan segala macam yang mendorong peningkatan ekonomi Bisa berkoordinasi dengan beliau Terbuka 24 jam Silahkan Semampu saya Insya Allah akan saya lakukan Siap Terima kasih Pak Ketua Colossing statement Pak Ketua Ini kepada para pelaku industri kecil dan menengah di Madura Pak Ketua Apa yang disampaikan khususnya pasca pandemi ini Pak Ketua Ini kan tertatih-tatih semuanya Bahwa ekonomi kita anjlok kemarin Kemudian bagaimana kita bangun kembali Apa yang ingin disampaikan Baik kita bersyukur dan kita optimis Bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin membaik Hari ini sudah cukup baik Harapan saya kepada para pelaku MKM Terus lakukan aktivitas, kreativitas Apa yang kalian butuhkan Tentu Jika butuh bantuan kami di Komisi B Kami siap Menerima Masukan usulan Keluhan Kepada kami di Komisi B Untuk bisa membantu Kepada dinas terkait Sehingga UMKM kita terus Bangkit dan ekonomi Jawa Timur Semakin membaik Ekonomi bangkit Insya Allah Masyarakat kesejahteranya Insya Allah masyarakat sejahtera Siap Terima kasih kunjungannya Makasih Di sela kesibukannya Beliau ini orang yang sangat sibuk sekali Selain punya tanggung jawab terhadap masyarakat Juga punya tanggung jawab lain Yang diemban beliau Tetapi masih bisa menyempatkan hadir Di studio Radar Madura TV Ini luar biasa sekali kehormatan bagi kami Makasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh